Sebuah bus pariwisata berpenumpang 40 orang tersesat karena mengikuti panduan Google Maps di Dusun Wonosobo, Desa Banjarjo, Kecamatan Tanjung Sari Gunung Kidul. Tak hanya tersasar, bus berukuran besar tersebut juga terprosok ke dalam sawah sedalam 2,5 meter dan menyebabkan jalur tersebut ditutup selama beberapa jam untuk proses evakuasi. Kejadian bermula ketika bus pariwisata bernomor polisi B7428BGA yang dikendarai oleh Didik Santoso membawa rombongan dari Surabaya untuk wisata ke kawasan pantai Indrayanti. Diduga karena sopir tidak mengetahui medan jalan, membuat bus rombongan tersebut tersesat menuju ke arah Desa Banjarjo, Tanjung Sari. Sopir sempat menghentikan kendaraan karena jalur yang dilewati tersebut menyebabkan kaca bagian belakang bus pecah setelah menabrak pohon. Namun sopir tetap memaksakan kendaraannya untuk tetap masuk ke jalan kampung yang sebenarnya hanya bisa dilalui oleh kendaraan berukuran kecil. Sesampainya di lokasi kejadian, tepatnya di jalur menikung, bus kemudian terprosok ke dalam sawah. Beruntung saat kejadian, sopir segera menurunkan penumpang hingga akhirnya bus tidak terguling ke area persawahan. Proses evakuasi bus sendiri memakan waktu lebih dari 10 jam dengan mengerahkan 7 mobil jeep. Saya kan inginnya ikut jalur yang terdekat gitu, jadi yang saya ikuti Google Map gitu. Saya ikutilah Google Map itu jalur terdekat. Di pas tikungan ada kabel yang terlalu menjorok ke tengah jalan. Jadi saya menghindari kabel itu, yang depan itu lolos, yang belakang kena asfal yang gembur itu. Nantinya langsung beres gitu dan tidak bisa jalan lagi.